Bapak bisa ceritakan sedikit soal patar belakang atau mengapa pelukis rakyat itu berdiri? Sekiranya tidak ada, sulit juga saya mengatakan pelukis rakyat itu berdiri. Cuma waktu itu kan partum wasil pelukis begitu rupa. Waktu itu pelukis-pelukis beberapa tokoh pelukis bergabung di dalam satu wadah yang dinamakan Persadi. Sesudah itu waktu itu di Bandung kan. Kemudian sesudah itu mereka pecah kan. Mereka mendirikan masing-masing. Di Jogja, ada pelukis rakyat, ada SIM, ada apa lagi, ada lagi yang lainnya banyak itu ya. Ini mereka ini tokoh-tokohnya kebanyakan dari Bersagi itu. Kemudian mereka mengandungkan dan masih itu mereka mempunyai antara SIM sama pelukis rakyat sebenarnya ada sama itu. Ide-nya lah. Tapi dalam kerjaannya berlainan. Kalau di SIM itu, melukis itu harus begini. Umpamanya Sujono mengajarkan itu, diambil botol, taruh datang meja, lukislah ini. Dari mana datang cahaya, bagaimana jauhnya cahaya sinarnya itu, anunya harus persis itu. Dan itu kalau Sujono melatih melukis itu memang orang kalau tidak benar-benar kepingin menjadi pelukis, tidak akan tahan. Itu Sujono. Tapi kalau di pelukis rakyat tidak begitu. Ini gelas ini, anudah, atau ini botol, lukislah botol, ini menurut kamu sendiri bagaimana. Menurut itu sendiri bagaimana, menurut itu sendiri bagaimana, sudah itu. Sekarang kita yang menurut, ini bagus apa tidak lukisannya menurut dia. Bagus apa tidak lukisannya menurut situ. Kebebasan itu sepenuhnya ada pada pelukis rakyat. Kalau di sini waktu itu, waktu itu, itu diadukkan begitu. Begitu juga di pelukis rakyat ada seorang macam trubus kan. Trubus itu mengajarkan supaya realisme, lukiskan muli pelajar pertama itu realisme yang real, yang benar katanya. Nah sesudah itu boleh bebas. Ada waktu itu, bukan pajar, si Batar Lubis, yang belajar sama dia di rumahnya. Nah belakang trubus ini kan melukisnya dekoratif. Tidak bisa dia realis. Sampai lama dia belajar di rumahnya, sehingga trubus mengatakan, kamu ini anaknya gubernur, dia anaknya gubernur Sumatera Utara. Kamu orang tua kamu, kayak mampu, lebih baik kamu kerja di tempat lain lah, di kantor, pegawai, dan itu. Kamu mungkin tidak punya bakat dalam melukis katanya kan. Waktu itu lukisan, apa namanya, rasa apa memang saya ini tidak bisa lukis. Sedangkan lukis ini, karena orang tuanya kaya, dia cat-catnya itu, cat-cat bagus-bagus. Dan dia orang tuanya mengasih uang, dia kan orang tuanya gubernur kan. Gubernur Sumatera Utara. lantas dia kembali ke pelukis rakyat. Trubus itu juga anggot pelukis rakyat, tapi karena dia sudah berkeluarga, dia di rumah, ada sanggat di rumahnya. Nah, jadi si Anu ini, si apa namanya, si Lobis ini, mau belajar di rumahnya. Kemudian dia kembali ke pelukis rakyat. Antas yang terang bilang, begini Haji Bis, kamu pulang ke rumah, eh, ke Batak, ke sana, sementara. Fadangso juga begitu dia bilang, di sana kamu lukiskan menurut kakamu sendiri. Bagaimana mau hadirmu tentang apa saja, tentang daerahmu sendiri lukiskan. Sebenarnya itu Lobis memang pergi, dia pulang ke Batak. pulang ke Batak juga, buah lukisan, lukisan Buatak itu warnanya merah, walaupun ini begini-begini gitu ya. Kemudian, ini, semua orang, teman-teman, baik Trubus, baik Hendra, baik si Daso mengatakan, dan yang lain-lainnya, kata, oh bagus, bagus. Dekoratif jadinya lukisannya. Bagus. Dan akhirnya, enggak lama, Bapak-Bapak itu, lukisan, si Lobis ini, lebih laku daripada lukisan si, si Trubus yang mula-mula menyuruh melukis harus segini-segini. Jadi pendapat yang paling pokok, pada waktu itu ya, bahwa lukisan Indonesia kok, kayak lukisan Eropa. Di mana Indonesia-nya, katanya. Itu, itu satu pertanyaan yang agak berat ke kita. Tapi waktu itu, saya jawab gini, memang lukisan Indonesia, sama dengan di Eropa. Itu memang keadaan dunia, problem dunia sekarang ini, sama. Problem orang di Amerika, problem orang di Jerman, problem orang di Indonesia, problemnya sama. Pengungkapannya sama. Dan situasi realisme di dunia, itu sama pada waktu itu. Nah, jadi maka itu. Tetapi, persoalan yang dilukiskan di dalam lukisan Indonesia, apakah sama dengan lukisan di Jerman, tentu di arah ini. Tentang kehidupan Indonesia. Lantas saya bilang, ini Indonesia, di mana ini katanya? Indonesia di mana? Saya ambil, kebetulan saya banyak membawa reproduksi Indonesia. Salah satu, saya bawa reproduksi lukisan-lukisan Bali. Saya tunjukkan lukisan Bali. Ini memang. Wah, ini Ruso katanya. Saya bilang, Ruso itu, lahirnya, tahun berapa saya bilang? Ini sejak dari zaman dulu. Sejak lukisan tersebut. Dan di Indonesia itu, Indonesia itu beribu pulau-pulau, dan setiap pulau itu mempunyai cara melukis masing-masing. Dan itu adalah lukisan-lukisan daerah-daerah yang menggambarkan tentang ke daerahnya masing-masing. Seperti Bali, tentang Bali. Dari Bali, seperti Batak, di Batak, seperti Irian, Irian. Dan itu semua berbeda lain-lain. Dan mereka membicarakan atau melukiskan tentang keadaan daerahnya sendiri. Nah, tapi kalau lukisan ini kan tentang nasional, tentang kehidupan nasional. Ini gambar kena. Jadi ada persamaan itu memang iya. Memang iya. Dan seluruh problem ini, seluruh Indonesia bersama. Mereka benarkan itu. Memeliatan mereka juga. Kami juga Jerman ini sama Paris, sama Hatu, sudah sama saja. Kita jelajah itu. Ya,